Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube ku Viveronica hari ini aku ingin berbagi resep cemilan unik dari tahu dan juga mie instan nah kalau punya sedikit tahu dan juga mie instan bisa banget loh dijadikan ide jualan yang unik dan disukai oleh semua usia dan anak-anak maupun orang dewasa sebelum menonton lebih lanjut pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya Viveronica dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan terima kasih selamat menonton semoga kalian suka ya langkah selanjutnya kita siapkan dua bungkus mie instan kita pakai bebas ya merek apa aja karena bumbunya tidak kita pakai kita buka lalu keluarkan bumbunya sisikan aja setelah kita sisikan kita hancurkan ini akan kita rebus rebus sampai matang selama tiga menit ini dia setelah sudah selesai kita rebus kita tiriskan jangan terlalu lempek ya ini udah pas kita sisikan terlebih dahulu sekarang kita siapkan tiga sampai empat batang seledri yang udah kita buang bagian akarnya dan juga sudah kita cuci nah ini langsung aja kita iris-iris ya sesuai selera boleh iris tebal ataupun iris tipis saya sedang aja seperti ini boleh diganti dengan daun bawang jika suka tapi kali ini saya pakainya seledri kemudian siapkan satu batang wortel ukuran sedang ini sebelumnya udah kita kupas dan sudah dicuci lalu kita akan serut ya serut kasar aja tidak perlu diparut halus ataupun dipotong dadu cukup diserut memanjang seperti ini kalau mau pakai dua batang boleh banget jika sudah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu sekarang kita siapkan wadah bersih dan agak besar lalu masukkan 6 kotak tahu putih ukuran sedang pastikan tidak masem ya temen-temen kalau masa boleh direndam dengan air panas terlebih dahulu selama 5-10 menit lalu hancurkan dengan garpu atau sesuai selera ya boleh juga menggunakan ulekan ataupun penghancur kentang pokoknya bebas aja ya temen-temen temen ini udah hancur ya seperti ini tuh cantik banget teksturnya tidak terlalu halus banget dan juga enggak terlalu kasar sekarang kita masukkan mie instan yang udah kita rebus tadi lalu sekarang masukkan seledri atau daun sop dan juga hortal nah jadi ini jadinya banyak cocok banget untuk dijualan kemudian sekarang pecahkan satu butir telur ayam kalau terlalu kering nanti bisa tambahkan satu butir lagi lalu sekarang masukkan satu sendok makan penuh masako ataupun reko ayam ya untuk keasinan dan kegulihan boleh disesuaikan lagi atau dikoreksi kemudian ini kita masukkan setengah sendok makan garam 1.4 sendok makan lada ataupun merica nah sekarang kita aduk ya semua bahan menjadi satu diaduk hingga benar-benar tercampur selamat menikmati jika semua sudah tercampur rata seperti ini agar lebih lebih lengket atau merekat disini saya masukkan terigu ya sekarang kita masukkan 5 sendok makan terigu persendoknya tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres jadi cembung biasa aja setara dengan 50 gram ya jika sudah ini kita aduk rata kembali sampai benar-benar tercampur lalu untuk rasa silahkan dikoreksi ya jika ada yang kurang sekarang siapkan kulit pangsit nah karena kulit pangsit saya ukurannya agak mini atau kecil-kecil jadi nggak perlu saya potong atau dibagi dua kalau kulit pangsit teman-teman ukurannya lebih besar bisa dibagi dua ya nah ini kita ambil satu lembar kemudian kita isi dengan setengah atau satu sendok makan adonannya sebelumnya tangan saya udah dicuci bersih ya nah ini kita ratakan tuh jadi adonannya sedikit lengket kemudian bisa dilipat teman-teman ketebalannya sesuai selera ya kalau suka yang tebal boleh tambahkan lagi disesuaikan dengan harga jual aja untuk isinya nah seperti ini cukup ya lakukan sampai selesai ini saya pakai kulit pangsit yang eceran ya yang bisa dibeli 2000an nah ini beberapa sudah jadi ya selanjutnya kita akan goreng di minyak yang udah dipanaskan sebelumnya jika sudah kita goreng ini kita ngangkat nah ini enak banget ya kalau diberikan topping sos sambal ini wangi banget ya teman-teman kalian wangi banget deh untuk cobain reset ini intinya super banyak selamat mencoba ya semoga kalian suka sampai jumpa kembali buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan